Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Nusantara dimanapun berada Bapak Ibu dan saudara-saudara pecinta tanaman Pada video kali ini admin mohon izin untuk berbagi informasi Tentang keutamaan dari tepung beras roast brain Atau tepung beras lainnya Nah ini yang admin alami pada tepung beras roast brain teman-teman ya 8 hari lalu admin kocor tanaman ini dengan tepung beras roast brain Ternyata mampu menumbuhkan bunga double Karena sebelumnya admin tidak kocor dengan tepung roast brain Seperti pada tanaman yang ini Ini di lahan yang sama Tapi ini waktu admin pindah tanam Itu langsung muncul bakal bunga dan bunganya cuma satu teman-teman ya Nah setelah 8 hari lalu admin kocor menggunakan tepung beras roast brain Ini ada lagi bakal bunga lagi di sampingnya teman-teman ya Nah seperti inilah yang admin lihat ya Yang admin ketahui Yang admin teliti setelah dikocor menggunakan tepung roast brain Rata-rata bunganya ada dua Nah untuk tepung roast brain ini sendiri memang benar teman-teman ya Ini tinggi karbohidrat ya Nah kalau teman-teman mau menyaksikan prosesnya untuk cara aplikasinya Dari tepung beras roast brain ini Silahkan teman-teman tonton pada video Maman ADJ channel sebelumnya ya Pada minggu lalu ya Tepatnya 8 hari yang lalu Dan judulnya ini ya Pada video kiri atas ini Nah inilah untuk videonya Dan admin waktu itu Menggunakan tepung beras roast brain ini Dua sendok Per sepuluh liter air Teman-teman ya Admin aduk Lalu admin kocorkan per lubang tanamnya Satu gelas Atau 200 mililiter teman-teman ya Nah Kebetulan waktu itu Tanaman ini belum berbunga teman-teman ya Cuma ada tadi itu yang sudah berbunga ya Satu batang karena itu Dari persemayannya sudah besar Dan itu bunganya cuma satu Awalnya Tapi setelah dikocor ini Bertambah lagi Jadi dua Selain itu teman-teman ya Admin penasaran Admin coba juga nih Dengan ditambahkan Akar Kelapa yang sudah lapuk Ya Admin ambil akar kelapa yang sudah lapuk Admin taruh di toples ini Akar kelapa lapuknya itu Lalu Setelah dimasukkan akar kelapa lapuk pada toples ini Lalu admin Tabur dengan Tepung beras rosebrand Di permukaannya Nah ini Adalah tepung beras rosebrand Di dalam toples ini Yang dicampur dengan akar kelapa lapuk Ini berusia 3 hari 3 malam Nah Hasilnya seperti ini teman-teman ya Bagi teman-teman yang mungkin di grup facebook Ikutan grup KNF Atau grup INF ya Atau Indonesia Natural Farming Mungkin teman-teman paham Ini jamur apa Nah teman-teman Ternyata Tepung beras ini memang bagus untuk Digunakan sebagai pupuk juga Teman-teman ya Tidak harus matang Tepung beras rosebrand mentah pun Bisa digunakan Untuk tanaman Dan buktinya ini sudah ya Jamur bisa tumbuh Setelah kita tabur tepung beras rosebrand mentah ya Tanpa disangrai Ataupun Tanpa Direbus terlebih dahulu Oke teman-teman Jadi seperti ini Pembuktian dari penggunaan Tepung beras rosebrand Pada tanaman cabai Dan kebetulan disini Tumpang sari dengan timun suri Juga pada Tanaman timun suri tentunya Selain melebatkan Tanaman cabai Yaitu tumbuh double Pada bunga tanaman cabai Juga hijau Pada Tanaman timun suri Semoga Video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.